Intro Penjual jimat kebal minta diuji Biksu ini langsung tebas leher penjual jimat endingnya gini Seorang pedagang jimat jalanan di Thailand hampir tewas Setelah seorang biksu Buddha menebas lehernya Insiden tersebut terjadi daerah Chinatown, Bangkok pada Jumat, 18 Januari 2019 Aksi penyerangan yang dilakukan oleh biksu tersebut untuk membuktikan bahwa jimat yang pria itu jual tidak memiliki kekuatan apa-apa Sebelum aksi penyerangan itu, keduanya sempat berdebat tentang kemampuan jimat tersebut Korban bernama Nai Acawanit, yang berusia 30 tahun Diketahui telah mengatakan kepada biksu niwan praca kasem Bahwa kalung jimat yang ia jual memiliki kekuatan tinggi dan dapat menahan serangan Biksu niwan tidak percaya akan ucapan pria itu Dan, untuk membuktikan, dia mengeluarkan pisau sepanjang 12 inci miliknya Lalu menebas leher Acawanit Dalam rekaman video yang beredar, pria penjual jimat itu terluka itu jatuh ke tanah dengan darah yang berceceran Seorang turis pemberani, lalu datang dan membantu, agar pria itu tidak kehilangan banyak darah Sementara biksu hanya berdiri dan melihat Turis itu terdengar meminta bantuan pada penduduk, namun mereka terlalu takut untuk campur tangan Polisi tiba di, lokasi dan menangkap biksu Kepada polisi biksu menyampaikan bahwa korbanlah yang memintanya untuk menikamnya Sekaligus untuk mengeji kekuatan jimat yang dijualnya Petugas menahan praca kasem dalam tahanan Sambil menyelidiki lebih lanjut Letnan Jenderal Mitrak mengatakan korban Menderika luka sepanjang 20 cm di kepalanya dan sebuah pisau besar ditemukan dari tempat kejadian Lokasi kejadian di kerumuni warga Saksi-saksi di tempat kejadian menggambarkan pertengkaran antara biarawan dan korban Kami tidak tahu, apakah penyerang itu adalah biksu sungguhan dan latar belakangnya Ucapnya, ia menambahkan, pihak kepolisian akan memeriksa CCTV dan menginterogasi kedua pihak untuk menemukan cerita lengkap dan menuntut pelaku Jual jimat kebal Sementara itu, polsek pancoran mas Kota Depok mengamankan Almuktyana, 18, yang diduga guru ngaji Majelis Zikir Al-Ansor atau Mahesa Kurung dari rumah kontrakannya di Gang Pancoran RT 02-05, Kelurahan Ratu Jayak, Kecamatan Cipayu Kota Depok, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2018, malam sekira pukul 23 Ajaran Majelis Zikir Al-Ansor atau Mahesa Kurung diketahui sudah dilarang Keberadaan al yang membuka pengajian di sana sejak 3 minggu terakhir dan selalu Ramai, dianggap meresahkan warga Apalagi praktek yang dilakukan al bersama 18 orang yang dianggap muridnya di tempat itu terkesan aneh dan membuat warga tanyaman Al diduga melakukan praktek aliran sesat atau Perdukunan, yang membuat warga sekitar tanyaman dan was-was Saat diamankan polisi bersama warga dan anggota teni, al diketahui bersama dengan 18 orang muridnya Kapolsek Pancoran Mas, Komisaris Rony Wower mengatakan dari Pengakuannya al mengaku membuka praktek pengisian kodam ilmu kebatinan Yakni dengan cara menjual jimat baik berupa batu ataupun wapak Jimat dijual dengan harga bervariasi mulai dari RIP 40.000 sampai RIP 200.000 Adapun jimat yang dijual diakini memiliki khasiat diantaranya jimat pengasihan, wapak serba guna, dan jimat kewibawan Padahal yang bersangkutan membeli ajimat yang dijualnya itu dijati negara dengan harga RIP 20.000, jadi ada keuntungan yang diambilnya, kata Rony Kamis tanggal 8 Februari tahun 2018 Selain itu, menurut pengakuannya, kata Rony Pengajian yang dipimpin bukan aliran atau bagian dari Mahesa Kurung, MK Akan tetapi pengajian Asmaul Husna Yang pernah dipelajarinya di Pelabuhan Ratu Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah memiliki murid sebanyak 18 orang, kata Rony Dari 18 muridnya, 9 orang diketahui warga Ratu Jaya dan 9 lainnya warga kampung Baru, cagar alam, dari tangannya, kata Rony Berhasil diamankan jimat berupa 1 wapak, 15 isim, 3 buah batu cincin, minyak wangi dan uang RIP 13.000 Pihaknya kata Rony masih mendalami kasus ini Untuk mematiskan motif pelaku melakukan jual beli jimat yang diduga juga mengarah ke penipuan Sekian berita lali ini Jangan lupa klik subscribe Dan juga like Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk Orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya